Di hari terakhir perbaikan berkas, Selasa pada 31 Juli 2018, belasan partai politik peserta pemilu 2019 terlihat antri menunggu giliran di kantor KPU setempat hingga Selasa pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, baru 11 parpol yang menyampaikan perbaikan berkas. Di antaranya adalah Golkar, PKB, PDIP, Perindo, PPP, PKS, Nasdem, Demokrat, PAN, PBB, dan Hanura, sedangkan Gerindra, Garuda, PSI, dan berkarya belum terlihat hadir di kantor KPU setempat. Hari ini sesuai dengan arahan ke BRI, bahwa kami menunggu seluruh partai politik yang di masa pendaftaran kemarin menyerahkan atau mengajukan bakal calonnya untuk memperbaiki atau melengkapi dokumen sesuai dengan hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon yang didaftarkan kemarin. Karena ini hari terakhir, kami berharap seluruh partai politik untuk memperbaiki atau melengkapi dokumen syarat yang berdasarkan hasil penelitian kemarin dinyatakan tidak lekap atau belum memenuhi syarat. Ketua KPU PESEL Epaldi Bahar berharap seluruh parpol dapat melengkapi berkas yang kurang administrasinya tersebut. Karena hingga hari terakhir, yaitu hari Selasa, pihak KPU menunggu parpol yang akan mengirimkan berkas perbaikan bakaleknya hingga malam. Dan kalau hingga malam ini tidak juga diperbaiki, sesuai dengan jadwal dan tahapan pemilu, mulai tanggal 1 hingga 7 Agustus 2018, KPU akan melakukan verifikasi dokumen bakal calon hasil perbaikan. Jika ditemukan berkas bacalek yang tidak lengkap, maka yang bersangkutan tidak dimasukkan ke dalam daftar calon sementara atau DCS yang akan ditetapkan pada 12 Agustus 2018. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih telah menonton!